Pemirsa dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Padang Pariyaman, maka pemerintah setempat menyiapkan rusunawa yang berada di belakang kantor dinas kesehatan Padang Pariyaman di Palit Malintang untuk dijadikan tempat karantina. Pasalnya, dua tempat penginapan yang disediakan pemerintah Kabupaten Padang Pariyaman yang selama ini digunakan sebagai tempat karantina dalam beberapa minggu ini hampir setiap hari penuh. Rusunawa yang berada di belakang kantor dinas kesehatan Padang Pariyaman ini, rencana akan dimanfaatkan untuk tempat karantina pasien COVID-19 yang ada di daerah tersebut. Pasalnya, dua penginapan Hotel Grand Safir dan Hotel Yorifa Lubu Alung yang selama ini dijadikan sebagai tempat karantina hampir setiap hari penuh oleh pasien COVID-19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariyaman, Yutliar Dirifai, penuhnya tempat karantina itu seiring adanya peningkatan kasus COVID-19 di daerah tersebut. Maka untuk mengantisipasinya, Rusunawa bertingkat 4 yang dibangun kementerian PUPR RI itu yang berada di belakang kantornya akan dimanfaatkan untuk tempat karantina baru. Mereka sudah melakukan berbagai persiapan, guna mendukung gedung yang berlokasi di Palit Malintang itu untuk tempat karantina, seperti tempat tidur, air bersih, pendingin udara, dan keperluan lainnya. Karantina kita sampai hari ini kita sebanyak dua buah, yaitu di Risma Yorifa dan di Hotel Grand Safir. Nah, karena kondisi peningkatan kasus kita, apakah baik nasional, maupun baik Sumatera Barat, maupun baik Padang Pariyaman, tentu angkanya setiap hari ada bertambah. Ya, tapi pertambahannya itu, kita dua hari yang kemarin, pertambahannya cukup besar, mungkin hari ini mudah-mudahan pertambahan tidak cukup besar, walaupun demikian kita dengan Pemda Pariyaman saat gas COVID-19 tahun 2020 telah melakukan pendekatan untuk memanfaatkan, mudah-mudahan sedang berproses, waktu itu kita dikunjungi oleh, kita mengunjungi Pak Bapati, Pak Kapolres, kemudian Dinas Kesehatan, UPBD, Lingkungan Hidup, mengunjungi Usunawa yang ada dekat kantor, di belakang kantor dina kesehatan, dan mudah-mudahan Alhamdulillah, gedung Usunawa itu sedang berlakukan proses rehabilitasi, perbaikan oleh Dinas Kesehatan PUPF Sumatera Barat, dan dalam sebulan inilah kita berharap, sudah selesai, dan barangkali kita akan memanfaatkan sebagai isolasi karantina kita, untuk di Padang Pariyaman sebagai antisipasi berkaitan dengan penyebaran COVID-19. Penambahan tempat karantina itu menurut Yudyardi, guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang berasal dari kluster keluarga, karena isolasi mandiri dianggap kurang efektif. Dari Padang Pariyaman, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.